Mengamati pergerakan IISK hari ini yang kembali terlempar di level psikologis 7600 sepertinya rollercoasternya belum berakhir, Bram kita belum tahu kira-kira seperti apa nih IISK akan ditutup atau finish pada akhir 2024 ini sebenarnya ada banyak ekspetasi yang baik terhadap pergerakan IISK sampai akhir tahun karena ada penurunan suku bunga, ada The Valley Reserve yang belum kunjung terimplementasi diadakan di satu sisi juga akan ada window dressing, kinerja rilis kuartal ketiga gitu ya dan mungkin harapannya beberapa komunikasi atau publikasi tentang program prioritas pemerintah 100 hari pertama ini bisa dilaksanakan dengan baik, jadi ekspektasi pasar tuh bisa selalu baik dan optimis gitu ya dan positif outcome, cuman mengapa? Sekarang spesifik saya ingin tanyakan mengapa pelemahan terjadi di hari ini? Oke baik Safrina, mengamati pelemahan yang terjadi pada hari ini yang juga menjadi hari ke-6 secara berturut-turut pelemahan terjadi di indeks kita atau di pasar keuangan kita nampaknya ini juga masih menjadi teka-teki begitu ya apakah memang pasar cukup kurang optimis dari apa yang terjadi secara sentimen global dan juga sentimen domestik dan juga tercerbin dari aksi WNC yang masih terjadi di pasar kita mengamati bursa lainnya atau di bursa di kawasan lainnya ini juga sebetulnya indeks kita juga tidak begitu baik begitu ya di saat Wall Street lalu juga di saat bursa Eropa dan juga bursa Asia lainnya bergerak cukup positif namun tidak dengan indeks harga saham gabungan apakah memang tadi juga Safrina sempat men-sounding sedikit memencion terkait bagaimana prospek indeks harga saham gabungan di akhir tahun yang masih memiliki prospek cukup baik, ada penguatan di sana bahkan ada level-level tertentu yang juga ingin diuji oleh indeks harga saham gabungan kita apakah juga melihat pergerakannya saat ini atau trend pelemahan saat ini bisa dijadikan momentum atau peluang begitu ya bagi para pelaku pasar atau bagi para trader yang oportunis untuk bermain ataupun trading di dalam jangka waktu yang lebih pendek hingga akhir tahun nanti ini bisa dianalisa secara seksama karena so far ada 7.500 lagi gitu ya ada ekspektasi mungkin ya eski jika saya bertanya pada analis pasar mungkin kisaran di 7.800 sampai 7.900 saya sampai penutupan perdagangan di akhir tahun 2024 well it's too early to say cuman dalam hal ini ada beberapa ya tadi yang sudah Bram sampaikan ada beberapa sentimen-sentimen yang akan dan biasanya secara historical memiliki dampak penguatan yang signifikan ya window dressing, penurunan suku bunga, rilis kinerja dan juga mungkin ditambah lagi sekarang di 2024 ini ada program prioritas pemerintah dan 100 hari kerja pertama ya dari kabinet merah putih ya tapi ya lagi-lagi sekarang mungkin yang saya ingin tanyakan sentimen apa saja juga yang menyertai perjalanan ISG kita tidak hanya hari ini mungkin di beberapa hari terakhir ketika selalu berada di zona merah nih Bram oke kalau kita bicara terkait sentimen ini sungguh mix begitu ya Safrina dari domestik dan juga global kalau kita lihat dari global memang para pelaku pasar saat ini masih gamang terkait menanti atau melihat bagaimana reaksi ataupun arah pasar arah dari suku bunga The Fat ke depan karena kalau mengamati begitu dari beberapa analis bahkan CMI Fat Watch ini juga melihat atau memperlihatkan begitu ya Bram The Fat nampaknya masih memiliki peluang untuk menahan suku bunganya pada bulan November nanti atau rapat FOMC di November nanti which is ini juga menjadi hal yang kurang baik karena tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang juga membuat koreksi di mana-mana di bursa, di kawasan lainnya tapi kalau kita lihat juga dari sentimen domestik kita tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Safrina adanya retret kabinet lalu juga program-program optimis dari pemerintahan Prabowo Gibran ini juga diharap mampu begitu ya mengerek berbagai sektor atau sejumlah sektor terkait nantinya akan ke arah mana program-program tersebut dan impactnya ke sektor apa saja di sana ini juga bisa menjadi pengamatan tersendiri terkait sentimen yang terjadi di domestik kita Safrina oke baik, lalu kalau sentimen dari global kira-kira apa saja? ya, mengamati dari sentimen global seperti yang saya tadi jelaskan terkait The Fed ya mana pasar masih menanti bagaimana arah kebijakan dari suku bunga The Fed ke depan dan menantikan nanti di bulan November terkait rapat FOMC apakah masih ada peluang The Fed untuk memangkas suku bunganya tapi kalau kita amati secara data ekonomi Amerika Serikat ini juga menarik Safrina di mana untuk lawangan pekerjaan Amerika Serikat yang terpantau anjlok bahkan turunnya cukup besar begitu ya di angka 418 ribu per September ini juga menjadi hal yang sebetulnya dua mata pisau begitu ya di lain sisi fundamental ekonomi Amerika Serikat walaupun kokoh ternyata juga ada kejolak di sana terkait lawangan tenaga kerja yang juga mengalami penurunan tapi bagi para pelaku pasar tentunya ini menjadikan harapan baru untuk pasar di mana melihat data tenaga kerja Amerika Serikat yang sebetulnya sedang tidak baik-baik saja ini dikaitkan pula dengan pertimbangan The Fed yang menantinya melihat data tenaga kerja Amerika Serikat yang mana mereka juga harus untuk mempertimbangkan memangkas suku bunganya kembali betul ya kalau memang tidak begitu ya tidak memangkas suku bunga kondisinya justru akan lebih buruk lagi apalagi terlambat untuk memangkas suku bunga inilah harapan-harapan yang tentunya timbul di para pelaku pasar global terutama yang mengenai konflik di Timur Tengah sepertinya tidak akan segera reda dalam waktu yang dekat ya melihat malah kita pandang apa yang ada di berita dan lain-lain eskalasinya malah semakin berat ya tidak hanya di Palestina saja sekarang ke Lebanon ke Syria dan lain-lainnya jadi memang sebenarnya apapun yang terjadi di kondisi Timur Tengah ini sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dunia karena ini supply chain dari oil luar biasa utama dan jika inflasi tetap tinggi seperti masih akan sulit ya untuk suku bunga diturunkan secara signifikan ya Bramir oke nah ini juga kalau Safrina membahas terkait hal tersebut terkait inflasi global nanti bagaimana juga dampak ya ke inflasi yang bisa saja masuk ke negara kita imported inflation karena supply chain rusak begitu ya ini juga menarik tapi tidak terrefleksikan dengan bagaimana gerak harga saham-saham di sektor perminyakan kita Safrina apakah memang ini juga belum menjadi kekhawatiran yang berlebih karena memang mungkin pasar sudah resisten begitu ya terkait bagaimana konflik yang kadang meredah lalu kadang memanas kadang meredah kadang memanas apakah memang ini juga menjadi fokus tersendiri pasar dan menjadi resisten terkait sentimen tersebut Safrina apa janjian sudah efeknya terisolasi sendiri di timur tengah dan tidak merembet kita juga harapkan tapi lagi-lagi itu sudah krisis kemanusiaan kita harapkan benar-benar bisa terjadi terselesaikan dengan baik dan dalam waktu secepat-cepatnya dari satu sisi saya akan kembali bertanya terhadap pasar koin Indonesia yaitu adalah mata uang Garuda seperti apa kira-kira kondisi rupiah kita saat ini Bramir mati begitu ya tadi kita sudah saksikan secara seksama di penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan kita mengupdate juga bagaimana pergerakan rupiah kita ternyata berbanding terbalik begitu ya apa yang ada atau apa yang terjadi di indeks harga saham gabungan tidak tercermin di rupiah kita bahkan rupiah kita sejak pagi tadi atau dibuka perdagangan di hari ini rupiah kita cukup baik Safrina menguat 0,32% di pembukaan dan bahkan saat ini masih menguat 0,41% di level 15.690 rupiah per satu dolar Amerika Serikat bahkan kalau kita bandingkan begitu ya pergerakan atau penguatan rupiah kita atau mata uang Garuda kita di berbagai mata uang di Asia Tenggara di Singapore Dollar dan juga lain-lain rupiah kita menguat cukup baik begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat ini juga tentunya diharapkan begitu optimisme pasar terkait pembangkasan suku bunga The Fed sehingga DXY atau indeks dolar juga mengalami pelemahan ini juga akan membuat rupiah kita perkasa atau terkerek ke atas terungkit ke atas menguat terhadap dolar Amerika Serikat terkhusus juga menguat terhadap sejumlah mata uang lain Safrina terima kasih banyak atas analisa yang luar biasa kita masih menantikan kapan kira-kira nanti akan ada hari dimana akan ada turning point dan kembali lagi ISG kembali bullish tapi seperti yang tadi saya sampaikan apakah ini sebenarnya saatnya untuk membeli ya dengan koreksi moderat yang terjadi di ISG